Intro Banjir yang terjadi di kawasan kecamatan Tenom dan Pasiraya membuat daerah aliran sungai terus terkikis. Ya saudara, akibatnya lahan perkebunan bilik warga dan juga pemukiman warga di sejumlah desa mulai terancam erosi. Erosi keruntunom di dua kecamatan terus mengancam pemukiman warga dan lahan pertanian sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu desa yang merasa dampaknya seperti di desa Pasitunom, kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, di mana pinggiran sungai di daerah tersebut mulai terkikis. Akibatnya lahan perkebunan warga di daerah tersebut terus terkikis bahkan mulai mengancam perumahan warga yang berdekatan dengan das keruntunom. Terkikisnya pinggiran sungai di desa itu diperparah saat bencana banjir besar yang melanda kawasan itu. Dari pantauan TVRI di lokasi, terkikisnya aliran sungai mencapai ratusan meter bahkan tanggul yang dibangun oleh pihak pemerintah setempat juga mulai amblas dan jatuh ke sungai. Kepala Desa Pasitimon Zainal Abidin mengatakan pengikisan aliran sungai di desanya terjadi hampir setiap bencana banjir tiba. Menurutnya pinggiran sungai saat ini semakin parah bahkan jarak pemukiman warga dengan aliran sungai terus mendekat dan diperkirakan beberapa tahun ke depan. Pengikisan terus bertambah jika tidak segera ditangani. Kalau dulu-dulu ini antara jalan dengan pinggiran sungai itu sekitar 300 meter. Tapi kalau sekarang sekitar 60 meter dari jalan dengan pinggiran sungai. Artinya terkikis selama beberapa tahun ini hampir 200 meter lebih. termasuk yang sudah dikikis kebun-kebun warga, kebun kelapa sawit, dan kebun-kebun kelapa. Nah, yang kita takutkan ke depannya kalau kita tidak menanggapi sekarang rumah warga bisa jadi korban. Sementara itu pihak desa dan para warga setempat berharap pemerintah dan dinas terkait untuk bisa segera melakukan penanganan sehingga lahan perkebunan dan pemukiman warga dapat terselamatkan. Dari Aceh Jaya Musliad di TV Riaceh melaporkan.